LBH-LBH sudah sangat lama mendampingi dan menemani teman-teman Palunggong Dalam mencoba mengkampanyekan, menjelaskan kepada publik bahwa praktisi Palunggong, Palunggong di China Mengalami represi, mengalami kekerasan, mengalami penyiksaan yang luar biasa Dan itu sangat banyak bukti-buktinya, sangat banyak laporannya Tapi kita sangat banyak yang tidak tahu peristiwa ini Sejak zaman yang Zemin sampai sekarang Xi Jinping masih terus terjadi Jadi kita harus memberikan dukungan kepada para praktisi Palunggong dan Palunggong Untuk terus berjuang dan mendesak pemerintahan China Untuk menghentikan praktik-praktik kekerasan dan penyiksaan lainnya kepada praktisi Palunggong Pun di Indonesia, pemerintah Indonesia harus memberikan ruang yang bebas Ruang yang inklusif, ruang yang menjamin hak berekspresi warga atau aktivis Palunggong Untuk mereka menyampaikan aksi-aksinya Indonesia sangat menjamin kebiasaan berekspresi, demonstrasi dan lain-lain Oleh karena itu, Indonesia jangan mau tunduk, jangan mau takut Jangan mau kemudian ditekan oleh pemerintahan dan diplomat China Untuk melarang para Palunggong menyampaikan ekspresinya Indonesia harus mendukung perjuangan aksi manusia dari para praktisi Palunggong Dan masyarakat sipil luas, orang-orang atau para pelajar, para mahasiswa, para guru, para dosen Dan seluruhnya harus tahu bahwa setiap kekerasan, setiap peneraham yang terjadi pada satu warga negara, pada satu orang Merupakan peneraham yang menyuruh pada umat manusia Kita harus sama-sama berteriak, sama-sama menjaga, sama-sama melindungi Semoga teman-teman Palunggong di Indonesia terus konsisten Bisa terus menyuarakan dan menuarkan cara atau praktisi mereka bagaimana bisa terus bertahan di tengah depresi seperti itu Terima kasih telah menonton!